Pemirsa Kontingen Indonesia di ajang para lempiade mencatatkan sejarah dengan meraih medali emas untuk pertama kalinya di ajang Pesta Olahraga Antarkaub Difabilitas. Medali emas perdana kontingen merah putih disumbangkan cabang olahraga para bulu tangkis di para lempiade Tokyo 2020 melalui ganda putri Leani Ratri Oktila dan Halimatus Sadia. Dalam final di Yoyogi National Stadium, Ratri dan Halimatus menang atas pasangan Tiongkok, Cheng Heng Fang dan Mui dan Ma Hui Hui di dua set langsung 218-2112. Sebelumnya Indonesia meraih satu medali perak juga dari para bulu tangkis Tunggal Putra melalui Deva Andri Musti dan Perunggu dari Suryo Nugroho.